Hotman Paris kesal harismanya kalah jauh dari Ariel Noah. Hotman Paris heran Ariel Noah kerap dieluk-elukan banyak wanita, dirinya juga tidak terima saat karismanya dinilai kalah jauh. Hotman Paris selaku pemegang saham Holy Wings tak menyianyiakan kesempatan ketika Ariel Noah manggung di kafenya. Namun sayangnya, saat Ariel Noah mengisi acara di sana, Hotman Paris justru mendapat cibiran dari rekan sesama pemegang saham Holy Wings. Bagaimana tidak, dalam kesempatan itu, Hotman Paris dinilai kalah jauh dari Ariel Noah. Padahal selama ini, pengacara 62 tahun itu kerap dieluk-elukan wanita. Namun saat disandingkan dengan Ariel Noah, Hotman Paris justru dinilai kalah karisma dengan mantan Luna Maya tersebut. Tapi malam itu aku dapat banyak ejekan terutama dari para pemegang saham Holy Wings. Ternyata Hotman kalah sama karisma si Ariel, kata Hotman Paris dikutip dari kanal YouTube Melanie Ricardo, Sabtu, tanggal 16 April tahun 2022. Begitu dia naik panggung semua cewek pada rame, gue diejek, gila Hotman kalah jauh, ucapnya. Selamat menikmati. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati